assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel lari salvin di channel ini saya banyak membahas tentang tutorial mengenai Android PC dunia sepertar YouTube internet murah dan gratis dan bagaimana cara mendapatkan uang dari internet untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini silahkan cek video saya seluruhnya barangkali ada yang bermanfaat untuk kalian dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara mengubah tulisan menjadi Arab di keyboard Samsung tanpa menggunakan aplikasi tambahan di sini saya menggunakan HP Samsung j3 2016 dan disini saya akan mengubah keyboard Samsung nya menjadi tulisan Arab tanpa menggunakan aplikasi tambahan dan kita menggunakan aplikasi keyboard dari Samsung nya atau dari HP atau dari bawaan HP Samsung Oke kita langsung saja menuju ke tutorialnya sebelum ke tutorialnya saya sarankan untuk kalian klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya terima kasih yang pertama yang kalian harus dilakukan yaitu kita pergi ke pengaturan handphonenya kemudian kita klik pengaturan dan setelah itu kita Scroll ke bawah sampai menemukan tulisan bahasa dan masukan nah setelah itu kalian pilih saja yang papan tombol Samsung yang ini nah kemudian disini kalian langsung saja klik yang tambahkan bahasa input disini kalian bisa menggunakan bahasa lainnya tidak hanya bahasa tulisan Arab kalian juga juga disini saya saya anjurkan menggunakan tulisan yang lainnya disini ada tulisan Vietnam Cina ataupun yang lainnya dan disini kalian harus download dulu tulisan dogfood nya setelah kalian download otomatis disini kalian langsung saja aktifkan seperti saya yang ini tulisan Arab ini kalian tekan sampai berwarna hijau nah setelah itu untuk mengaktifkannya di papan tombol keyboard nya kalian pergi saja ke pesan contohnya disini saya hanya memberikan contoh untuk menampilkan papan keyboard nya disini contohnya seperti ini nah disini masih papan tombol keyboard Samsung yang biasa dengan tulisan huruf alfabet dan disini bagaimana cara kita mengubahnya menjadi tulisan Arab disini kalian langsung saja tekan yang di tombol spasi itu kemudian geser ke kanan atau ke kiri sampai kalian menemukan tulisan yang sudah kalian install atau kalian unduh di bagian dogfood nya tadi contohnya seperti ini setelah kalian tekan kalian langsung saja lepas dan otomatis tombolnya akan berubah menjadi tulisan Arab Arab seperti saya atau tulisan yang kalian unduh seperti tulisan Cina ataupun tulisan Vietnam yang ingin kalian berubah menjadi tulisan yang ingin kalian inginkan dan bagaimana cara mengubahnya kembali menjadi tulisan Indonesia atau tulisan alfabet ya kalian langsung saja tekan tombol spasinya kemudian kalian pilih lagi yang bahasa Indonesia seperti ini dan cukup sampai disini saja tutorial kali ini untuk kalian yang suka dengan konten saya silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh